Terima kasih telah menonton! Mei 1946, Menteri Pertahanan Amir Sarifuddin, Panglima Besar Sudirman, dan Kepala Intelijen Badan Istimewa Zulkifli Lubis membentuk Badan Rahasia Negara dan Unit Khusus Field Preparation atau FP. Zulkifli Lubis menjadi ketuanya. FP ini adalah satuan khusus intelijen yang bertugas menyusup ke seluruh pelosok Indonesia untuk mengumpulkan informasi intelijen mengenai kekuatan Belanda dan Seputu. Satuan ini juga bertugas mempersiapkan situasi lapangan dan melakukan operasi gerilya di garis belakang jika musuh menyerang. Zulkifli Lubis merekrut orang-orang berbakat untuk kemudian dilatih menjadi prajurit-prajurit intelijen mumpuni. Sebagian besar berasal dari eks-kentara peta dan pemuda pelajar. Nama-nama tenar seperti Bambang Supeno, Suprapto, dan Cokro Pranolo adalah beberapa yang direkrut dalam satuan khusus ini. Edi Endang, seorang perwira dari pasukan Divisi Siliwangi, adalah salah satu yang ikut serta bergabung bersama satuan khusus bentukan Zulkifli Lubis ini. Dia tidak sendirian. Edi membawa serta istrinya yang bernama Sofia. Saat itu usia Sofia 22 tahun. Di satuan khusus ini, Edi berpangkat kapten, sedangkan istrinya Sofia berpangkat sersan mayor. Zulkifli Lubis kemudian menempatkan Sofia dan Edi untuk beroperasi di Purwakarta. Baru beberapa bulan pasangan suami istri itu tinggal di Purwakarta, militer Belanda melakukan agresinya yang pertama pada 21 Juli 1947. Demi melangsungkan perjuangan, kedua sejoli ini kemudian menyingkir ke Garut. Namun, sesampainya di sana, situasi dan tugas membuat mereka harus berpisah. Sofia bertahan di markas FP, sedangkan suaminya bersama pasukannya bergerilya ke hutan. Militer Belanda terus mendesak pasukan Republik. Kondisi tersebut membuat Sofia harus membakar semua dokumen penting milik suaminya. Termasuk, surat keterangan bahwa dia adalah istri dari Kapten Edi. Suatu hari, Sofia mendapat kabar bahwa suaminya diculik lalu dibunuh secara kejam oleh Laskar yang menjadi bagian kelompok tentara pemberontak DITII. Peristiwa itu terjadi di kampung Bungur, Desa Samida pada 23 Oktober 1947. Yoyo Dasrio, jurnalis sekaligus seniman asal Garut yang kenal baik dengan Sofia, menceritakan hasil penelusurannya tentang kematian suami Sofia itu. Saat dieksekusi, Edi dimasukkan ke dalam keranjang bambu lalu ditusuk-tusuk bambu runcing. Dalam kondisi sekarat, ia kemudian dihanyutkan ke sungai Cimanuk. Sofia sangat terpukul menerima kabar kematian sang suami. Kemudian, dengan membawa anak-anaknya dan menyamar sebagai istri seorang tukang minyak tanah, Sofia lantas masuk ke kota Bandung. Saat itu, Bandung sudah dikuasai Belanda. Dia dan anak-anaknya kemudian tinggal bersama orang tua almarhum Kapten Edi, dan kemudian membuka warung nasi kecil-kecilan. Kematian suaminya masih sangat membekas dalam bagi Sofia, yang kemudian membuat dia memutuskan untuk keluar dari dinas ketentaraan. Menjelang keluar dari dinas militer, sebenarnya Sofia sempat dekat dengan seorang perwira tentara Angkatan Udara. Nama pria itu, Wagino Dahrin Mokhtar. Atau biasa dikenal sebagai WD Mokhtar. Saat itu, WD Mokhtar juga anggota satuan khusus Field Preparation dari Jogja yang sedang bertugas di Palagan Karawang, Bekasi. Kedekatan mereka itu tidak berlanjut karena Sofia masih belum bisa lepas dari bayang kematian suaminya. Ditambah lagi, kondisi revolusi yang serba tak menentu pada saat itu. Suatu hari, warung nasi Sofia didatangi oleh rombongan kru Vivi Yang Tanel Kans, sebuah perusahaan pementasan sandiwara milik artis Vivi Yang. Setelah makan di warung tersebut, para kru ternyata merasa cocok dan memutuskan untuk makan di situ selama pentas di Bandung berlangsung. Tak disangka-sangka, suami dari Vivi Yang, yaitu Nyo Song Seng, mengenal Sofia dan kemudian mengajaknya untuk ikut berakting bersama perusahaannya. Sofia kemudian menerima tawaran tersebut dan berangkat ke Jakarta. Selama tinggal di Jakarta, Sofia dua kali ikut menjadi pemain sandiwara. Rupanya banyak yang menyukai akting dari wanita muda asal Bandung ini. Penampilan ciamik Sofia dalam berbagai pementasan membuatnya dilirik para produser pementasan sandiwara pada zaman itu. Pada Desember 1948, aktor kenamaan Ramli Rashid mengajaknya bergabung dengan Tan Wong Bros Film yang saat itu sedang menyiapkan film Air Mata Mengalir di Citarum. Ketika film ini edar tayang, banyak kawan-kawan seperjuangan Sofia ikut bangga sekaligus terharu. Terharu karena jalan kerita film Air Mata Mengalir di Citarum itu mirip sekali dengan kisah hidup Sofia dan suaminya, Kapten Eddie. Sejak saat itu, namanya kemudian semakin berkibar di dunia perfilman. Sofia didapuk sebagai pengganti aktris beken zaman itu, Miss Rukiah, yang meninggal dunia beberapa tahun sebelumnya. Namanya semakin melejit saat dia diperistri oleh S. Waldi, lelaki Indo-Jerman yang berprofesi sebagai sutradara sekaligus pelawak. Sofia sukses membintangi ratusan film Indonesia. Sofia terhitung aktris yang jenius. Selain bermain sebagai bintang film, dia juga mempelajari teknik penyutradaraan, kamera, dan penataan gambar yang semua itu dipelajarinya secara otodidak. Sofia akhirnya tak hanya dikenal sebagai pemain film, tapi juga sutradara dan pimpinan produksi. Film pertama yang disutradarinya adalah film Badai Selatan pada tahun 1960. Film ini mendapat penghargaan khusus pada festival film Berlin tahun 1963. Dan yang tak disangka, film Badai Selatan mempertemukan kembali Sofia dengan W.D. Mukhtar, sang perwira auri yang ternyata ikut terjun pula ke dunia film. Tapi saat itu hubungan keduanya tak lebih sebagai sahabat dan mitra kerja saja, karena Sofia masih memiliki suami. Tahun 1962, S.Waldi meninggal dunia. Setahun kemudian, W.D. Mukhtar melamar Sofia dan diterimanya. Sejak itulah, Sofia menabalkan dirinya sebagai nyonya W.D. Mukhtar, atau lebih dikenal sebagai Sofia W.D. Bersama W.D. Mukhtar, Sofia mendirikan libra film yang memproduksi film-film laga seperti Si Bego dari Muara Condet, Singa Betina dari Marunda, dan Si Bego Menumpas Kucing Hitam. Kiprah Sofia sebagai sutradara dan aktris semakin bersinar. Banyak filmnya yang diganjar penghargaan. Salah satunya, film Mutiara Dalam Lumpur, yang menempatkan Sofia sebagai pemain watak terbaik dalam Piala Citra tahun 1973. Sofia W.D. juga ikut berperan dalam film pengkhianatan G30 SPKI sebagai pemeran pendukung. Tidakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia yang ditujukan kepada kaki tangan dan simpatisan-simpatisan Dewan Jenderal yang ada di daerah-daerah. 23 Juli 1986, dunia perfilman Indonesia berduka. Sofia W.D. meninggal dunia di rumah sakit Cikini pada usia 62 tahun. Sebagai veteran perang, ia dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Para penggemar, sanak saudara, dan pengagumnya berduyun-duyun mengantarkan jenazah sang seniman pejuang itu menuju persemayaman terakhirnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!